Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada hal menarik ketika ternyata kita mengetahui sebagai orang-orang yang awal berkenalan Tinggal bersama dan bahkan berbulan-bulan mengenal sosok al-Mahdi yaitu Syed Muhammad Khosrin Seperti yang sudah kami sampaikan beliau ini orang biasa, orang sederhana, pemalu Dan sesungguhnya masih banyak kekurang-kekurang lain lah Saya tidak mungkin menyebutkan satu persatu karena tidak ada manfaatnya Tetapi intinya beliau sebagai orang yang kita sudah yakini sebagai al-Mahdi Masih banyak kekurangan-kekurangan Bahkan mungkin juga sama dengan kita semua melakukan dosa-dosa dihadapan Allah SWT Maka itulah perlu adanya islah terhadap beliau Kami yang sudah dekat, yang sudah bersama, yang sering-sering ketemu, hampir setiap hari bertemu Mulai memahami apa itu arti daripada islah Bukan ini yang akan kita bahas, namun ada satu pertanyaan yang menarik Mengapa Allah mentakdirkan kami, mempertemukan kami Di saat Syed Muhammad Khosrin masih jadi orang biasa, masih banyak kekurangan Masih sering melakukan dosa seperti kita Kenapa kami tidak dipertemukan nanti saja pada saat beliau sudah pegang debu jadi emas Sementara Allah sudah memberitahu dalam mimpinya bahwa sekarang ini Pegang emas jadi debu sekarang ini Nah, ini hal yang menarik Kenapa Allah mempertemukan kami orang-orang yang sudah melakukan langkah sesuai dengan seruan Baginda Nabi Muhammad SAW untuk datang kepada Al-Mahdi Jika kamu sudah melihat, datang kepada Al-Mahdi Bergabung dengan Al-Mahdi Walaupun harus merangkak di atas saja Inilah pertanyaan yang barangkali perlu kita analisa Alhamdulillah inilah perasaan kebaik dari kami kepada Allah Mengapa demikian Jadi, rekan-rekan sekalian dimanapun berada Memang kami dari tim Gaza Yang pertama kali bertemu dengan Syed Muhammad Khosrin dari Indonesia dan Pakistan Kemudian kami juga Gaza juga yang hijrah pertama kali di sana Sekarang sudah ada 7 orang yang hijrah InsyaAllah pertengahan Juli ini ada lagi Sehingga total yang hijrah menjadi sekitar 15 orang Nah, posisi Syed Muhammad Khosrin saat ini masih menjadi orang biasa Masih banyak kekurangannya Masih banyak kelemahannya Belum menjadi seorang leader Belum menjadi seorang pemimpin Di dalam praktik kesehariannya pun juga belum Kami bisa melihat itu semua Dan bukan hanya saya sendiri Tapi seluruh tim yang ada di sana Sama pendapatnya bahwa memang Belum masih menjadi orang biasa Masih banyak kekurangannya Untuk apa ini semua? InsyaAllah kurang lebih demikian jawabannya Pertama Allah tidak ingin mengulang kesalahan umat di masa lalu Dimana Seseorang yang dianggap dekat dengan Allah Lama-lama jadi dipertuhankan Kita memperlakukan Seseorang manusia yang dianggap menjadi wali Allah Itu Justru Dipertuhankan Oleh pengikutnya Berlebihan perlakuannya Nah, Allah tidak ingin melihat ini Maka InsyaAllah itulah maksud Allah Kenapa Baginda Nabi Muhammad SAW Dan Allah SWT Memilih al-mahdi itu orang biasa Bukan seorang alim ulama Bukan seorang tokoh islam Bukan seorang Habayib yang terkenal Jadi kami yakin Itu alasan pertama Mengapa Allah menunjuk Orang yang demikian Dan kami Orang yang pertama kali melihat Menyaksikan Itu semua Alasan yang kedua Agar kami Yang pertama kali Bersama dengan al-mahdi Paham Lebih meyakini Bahwa apa yang disampaikan oleh Sayyid Mawam Nkosim Bukan dari dirinya Karena tidak mungkin Antara zohirnya sekarang Keperibadiannya sekarang Yang menurut kami Sama dengan kita Banyak kelemahannya Banyak kekurangannya Tidak mungkin Mendapatkan Menciptakan Mengarang-arang Mimpi seperti itu Karena mimpi itu Begitu tinggi Mimpi itu Mimpi-mimpi ilahi Yang sudah terbukti Kebenarannya Sementara yang menyampaikannya Secara zohir adalah orang yang Serba Lemah Serba Kurang Inilah maksud kedua Insya Allah Analisa kami ya Mungkin maksud ketiga adalah Sebagai ujian Maka Seperti yang sering Saya sampaikan Orang-orang awal Sebelum beliau Berubah Pegang Beliau jadi emas Maka Orang-orang yang dekat Dengan beliau saat ini Penuh dengan ujian Penuh dengan dinamika Penuh dengan Hal-hal yang menarik Dan Kami semua Harus Bisa Menahan diri Kami semua harus Bersabar Yang luar biasa Kami semua harus Siap menjadi Bumper beliau Dan Sebagai-sebagainya Jadi artinya Inilah Mungkin Maksud Allah Kami diuji Dengan Kondisi Al-Mahdi yang Masih Demikian Kemudian yang keempat Untuk membuktikan Bahwa Benarlah Al-Mahdi itu Memang harus Diislah Maka Baginda Nabi Muhammad S.A.W. sudah Menyampaikan Beliau akan diislah Para ulama Di dalam banyak kita Mengatakan Urutan pertama diislah adalah Diampuni Segala-segala dosanya Dan dirubah Diwa Psikologis Keberanian Dan sebagainya Baik saya kira Itulah Mungkin Penjelasan dari kami Mengapa Allah Mentakdirkan kami Mempertemukan kami Di saat Al-Mahdi Masih dalam posisi Emas saja yang berharga Beliau pegang Jadi debu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati